. Persaingan pasar low MPV di dalam negeri akan semakin ramai. Pasalnya, pada bulan Juni nanti Suzuki bakal merilis mobil baru, yaitu Suzuki R3 Hybrid. Diduga, mobil ini akan masuk ke segmen low MPV siap untuk menantang Toyota Avanza dan Mitsubishi Expander, yang begitu dominan dalam penjualan di segmen tersebut. Apalagi, tipe yang akan hadir ini dibekali mesin hybrid. Sinyal kehadiran mobil baru sudah muncul ketika Suzuki Indonesia menebar teaser berupa gambar siluet sebuah mobil baru. Siluet ini seakan menyiratkan bahwa Suzuki bakal meluncurkan Suzuki R3 terbaru. Dari gambar siluetnya, mobil ini memiliki tampilan yang lebih sporty dengan spoiler lips yang ceper. Suzuki R3 Hybrid sendiri sebenarnya sudah lebih dulu meluncur di India. Di negara itu, Suzuki juga telah memperkenalkan XL6 Hybrid yang menjadi kembaran Suzuki XL7. Kedua mobil itu mengusung teknologi Suzuki Smart Hybrid. Unggahan Suzuki Indonesia di media sosial pada 17 Mei 2022 menampilkan foto siluet mobil dengan caption untuk hari yang lebih baik. Segera 10, 6, 22. Sebelumnya pada 15 Mei 2022, akun yang sama juga mengunggah video grafis singkat tentang teknologi hybrid yang menciptakan pengalaman baru berkendara, tenaga besar tapi hemat bahan bakar. Suzuki Family dengan menggabungkan dua sumber tenaga membuat mobil dengan teknologi hybrid lebih hemat bahan bakar tanpa mempengaruhi performa mesin. Suzuki R3 Hybrid terbaru dikabarkan menyodorkan fitur canggih seperti engine auto-stop, gear shift, indikator khusus untuk versi transmisi manual, cruise control, electronic stability program. Kemudian tersedia pula dual SRS Airbag, ABS Plus ABD, serta isofix untuk keselamatan penumpang. Suzuki melakukan pengembangan produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, termasuk kebutuhan akan teknologi ramah lingkungan yang hemat bahan bakar dan harganya yang terjangkau. Teknologi yang dipamerkan adalah Suzuki Smart Hybrid, yang dikembangkan perusahaan untuk mendukung kendaraan generasi terbaru yang diklaim lebih ramah lingkungan. Terdiri dari tiga komponen utama yang menunjang kinerja mesin pembakaran konvensional, yaitu integrated starter generator, baterai litium, dan regeneratif braking. Selain penampilan dan teknologi yang diusung, harga dari Suzuki R3 Hybrid pun tidak jauh berbeda dengan mobil bensin biasa masih di bawah 300 jutaan. Pihak dealer pun sudah mengumumkan harga mobil ini, yakni untuk R3 Hybrid GX manual transmission di angka 270,3 jutaan dan R3 Hybrid GX automatic transmission di harga 281,3 jutaan. Harga ini masih tergolong sangatlah terjangkau karena belum full elektrik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!